Kitab Wahyu, Pasal 19 Orang banyak di surga memuji Allah. Setelah itu, aku mendengar suara yang kuat seperti suara orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan, kemuliaan, dan kuasa adalah milik Allah kita. Semua penghakimannya benar dan adil. Allah kita telah menghakimi pelacur besar yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Allah telah membalaskan kematian hamba-hambanya kepadanya yang dibunuh oleh pelacur itu. Mereka yang di surga juga mengatakan, Haleluya, asapnya mengepul sampai selama-lamanya. Kemudian ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk hidup itu menyembah. Mereka menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu dan berkata, Amin, Haleluya. Kemudian terdengarlah suara dari tahta. Katanya, Pujilah Allah kita, hai semua hambanya. Pujilah Allah kita, hai kamu yang menghormatinya, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu aku mendengar suara seperti desau air bah dan bunyi guruh yang hebat. Suara itu seperti suara orang banyak. Mereka mengatakan, Haleluya, Tuhan Allah kita memerintah. Dialah yang maha kuasa. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Marilah kita memuliakan Allah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah mempersiapkan dirinya. Kepada pengantinya telah diberikan kain lenan untuk dipakainya. Kain lenan itu cemerlang dan bersih. Lenan itu ialah perbuatan benar yang dilakukan umat Allah. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, Tuliskanlah ini, Betapa bahagianya mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Malaikat itu berkata kepadaku lagi, Itulah perkataan yang benar dari Allah. Kemudian aku sujud menyembah di depan kaki malaikat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba seperti engkau dan saudara-saudaramu yang mempunyai kesaksian akan Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Penunggang Kuda Putih Kemudian aku melihat surga terbuka. Di hadapanku ada seekor kuda putih. Penunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Karena ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya sepertinya lah api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh siapapun. Kecuali ia sendiri. Ia memakai pakaian yang telah dicelup dalam darah. Nama yang diberikan kepadanya. Firman Allah. Semua tentara surga mengikutinya dengan menunggang kuda putih. Mereka memakai kain lenan yang halus dan putih bersih. Sebilah pedang yang tajam keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ia akan menggunakan pedang itu untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tangan besi. Ia akan memeras anggur dalam batu pemeras anggur murka Allah yang maha kuasa. Pada pakaian dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Kemudian aku melihat malaikat berdiri di dalam matahari. Malaikat itu berkata dengan kuat kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, mari kesini dan berkumpulah. Marilah ikut dalam jamuan besar Allah. Berkumpulah supaya kamu dapat makan daging para raja, panglima, dan pemimpin. Berkumpulah untuk memakan daging kuda, penunggangnya, dan semua orang. Baik yang bebas maupun hamba. Baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Tentaranya telah berkumpul untuk melawan penunggang kuda putih itu beserta tentaranya. Dan binatang itu telah ditangkap dan juga Nabi Palsu itu. Nabi Palsu itulah yang telah mengadakan mujizat untuk binatang itu. Ia menggunakan mujizat untuk menipu orang yang telah menerima tanda dari binatang itu serta menyembah patungnya. Ia dan binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Para tentara mereka dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih itu. Semua burung memakan daging mereka sampai burung itu sangat kenyang. Terima kasih telah menonton!